Hai apa kabarnya ayah bunda hebat yang ada di rumah lama tidak ketemu nih dengan spares hebat kenapa nih maaf ya lama banget mungkin kita lagi off karena memang ini kayaknya lagi menunggu kehadiran ini ya lagi menunggu kehadiran buat di selanjutnya jadinya beberapa aktivitas harus tertunda beberapa saat ayah bunda hebat apakah bernyai sekali lagi yang ada di rumah ingat sekali lagi belajar untuk jadi ayah hebat ayah hebat dan bunda hebat untuk mempersamai anak-anak kita jangan lupa saksikan terus channel parents hebat Oke pagi hari ini kita akan membahas mengenai mengapa anak-anak terlambat untuk merangkak beberapa waktu lalu ada seorang ibu yang bertanya anak saya satu koma tiga bulan satu tahun tiga bulan begitu belum bisa merangkak kira-kira apa ada kelainan ya ya ternyata bukan ayah bunda karena merangkak itu juga memerlukan tahapan menstimulasi bukan semata-mata ataupun tiba-tiba anak-anak itu akan belajar merangkak dengan sendirinya kitalah yang akan memberikan simulasi itu pada anak-anak hari ini kita akan membahas bagaimana menstimulasi anak-anak yang bisa belum merangkak dengan pijatan atau massage yuk saksikan dan bersama-sama jangan lupa subscribe di channel parents hebat untuk berbagi informasi tentang dunia anak agar kita menjadi parents hebat baik ayah bunda hari ini kita akan menstimulasi bagaimana anak kita untuk merangkak beberapa kondisi ada anak-anak yang tidak mengalami pas merangkak sesuai tahapannya seperti kemarin yang ditanyakan oleh salah seorang bunda ada yang bertanya putranya 1,3 tahun tapi belum bisa merangkak nah bagaimana tipsnya untuk bisa merangkak ada tiga massage ataupun pijat bayi yang bisa kita lakukan yang pertama adalah lakukan pemijatan dari paha nah dari paha sini dengan kita menggunakan minyak ya minyak apapun yang bisa kita gunakan pijat dari panggal pahanya nah dipijat arah memutar seperti ini kemudian seperti ini nah lakukan kegiatan ini sebelum mandi yang pertama kemudian kita putar 3 kali hitungan 1,2,3 lakukan berputar ke arah berlawanan 1,2,3 lakukan terus ayah bunda kegiatan ini sambil menjelaskan kamu akan belajar merangkak sayang sekarang kita pijat dulu ya anak sayang ya nah itu yang pertama ayah bunda yang kedua adalah pegang telapak kaki ananda kemudian kita gerakkan ke atas nah seperti ini putar ke atas hingga bertemu dengan bagian dadanya begini lakukan juga berlawanan 1,2,3 aduh seneng ya habis ini bisa merangkak ya lakukan kegiatan ini selama beberapa menit setiap hari gerakan selanjutnya adalah pertemukan telapak kaki kiri dengan telapak tangan kanan sambil disampaikan ananda diajak bicara kaki kanan bertemu telapak kiri bolanya ditaruh dulu ya sayang disini iya 1,2,3 pertemukan lagi 1,2,3 ini kaki kanan ini telapak kaki kiri kalau merangkak nanti pakai tangan kanan kakinya kiri ya 1,2,3 nah lakukan secara bergiliran pegang telapak kaki kirinya bolanya diganti dulu sayang bolanya letak sebelah sini iya yuk ini kaki kanan kaki kanan tangan kiri ini kaki kanan tangan kiri 1,2,3 1,2,3 nah ulangi lagi kaki kanan ketemu dengan tangan kiri 1,2,3 nah begitu ayah bunda satu lagi gerakan yang harus kita ajarkan kepada anak-anak manakala dia belum bisa merangkak adalah yuk angkat posisi anak anda seperti ini nah tahan bagian perutnya tahan bagian perutnya agar dia meletakkan lutut di lantai seperti ini 1,2,3 1,2,3 tahan agar perut tidak menempel dengan lantai posisi selanjutnya adalah posisikan anak seperti mau merangkak tahan perutnya agar tidak menempel ke lantai bagi anak-anak yang belum bisa merangkak kita tahan telapak kakinya seperti ini agar dia tidak segera tertelunggung nah ya bunda coba diperhatikan oke nah posisikan kakinya seperti ini telapak kakinya kita tahan kita tahan begitu juga dengan perutnya kita tahan agar dia siap pada posisi merangkak siap pada posisi merangkak seperti ini ya inilah tahapan stimulasi pijat anak agar anda melewati tahapan untuk merangkak selamat untuk menstimulasi ayah bunda yang ada di rumah luangkan waktu kita 2 kali sehari ketika anda mau mandi pagi hari dan juga di sore hari selamat melakukan aktivitas yang menyenangkan dengan anda jangan lupa buat komunikasi dengan anda agar dia merasa nyaman berikan mainan kesukaannya dan ajak bicara selamat mensimulasi anda dadah dadah coba dadah selamat menikmati